Hikaru Nakamura berhasil melewati hadangan Syakriar Mamediaro dan lolos ke final VD Grand Prix Berlin untuk selanjutnya berhadapan dengan Wesley Soe yang juga sukses melewati Amin Tabatabai Berikut adalah salah satu kemenangan Nakamura atas Mamediaro yang berlangsung 34 langkah dengan buah hitam Mamediaro mengawali dengan English Opening Kuda F6, G3, dan E5, Gajah G2, C6, D4, dan Pion ditukar Menteri Makan Pion Kuda AE6, setelah Kuda C3, Menteri Diserang Menteri Kembali, Nakamura Rokadi Kuda F3, D6, Mamediaro Rokadi Gajah E6, B3 D5, Pertukaran Kuda Makan Kuda E4 Gajah E7 Dan Gajah B2 Kuda F6 Kuda G5 Tapi Menteri Ditukar Benteng Makan Dan Gajah C8 Di Langkah 17 Mamediaro Mengorbankan Kuda Meski Analisa komputer menunjukkan bahwa Mamediaro memainkan langkah yang benar Tapi Setelah Ini Dia Harus Permain Presisi Karena Sudah Jelas Dia Akan Tertinggal Satu Perwira Setelah Pion Makan Kuda Gajah Makan Dan Gajah F5 Menghubungkan Kedua Benteng Mamediaro Tidak Terburu-buru Mengambil Benteng Dia Menyerang Gajah Gajah G6 Dan Pion F3 Memencerahkan Gajah Terang Nakamura Membalas Dengan Taktik Discovery Kuda G4 Serangan Pada Kuda Gajah C1 Dan Gajah Skat Raja G2 Kuda Skat Memaksa Gajah Gelap Diserahkan Gajah Makan Otomatis Menyerang Kuda Kuda H3 Kuda B4 Gajah Makan Benteng Benteng Makan Nakamura Mempertahankan Keunggulan Perwira Permainan Berlanjut Kuda F4 Lalu Kuda Makan Pion Kuda D5 Dan Gajah C5 Benteng Menyerang Kuda Kuda B4 Pertukaran Kuda Gajah Makan Dan Benteng Makan Pion Lalu Pion F5 Untuk Membebaskan Gajah Terang Pertukaran Pion Terjadi Dan Benteng Skat Raja H1 Gajah Makan Pion Di Langkah 33 Mamedi Aroh Berbuat Kesalahan Yaitu Benteng C1 Alasan Mengapa Langkah Ini Salah Karena Adanya Gajah H3 Dan Mamedi Aroh Di Langkah 34 Blunder Benteng C1 Mengapa Langkah Ini Blunder Karena Adanya Gajah Kepetak C5 Ancaman Skat Mat Dalam Satu Langkah Dan Mamedi Aroh Menyerah Karena Analisa Komputer Memperlihatkan Bahwa Tidak Ada Cara Bagi Raja Untuk Selamat Bersambung